Oke lanjut untuk batuan sedimen Jadi batuan sedimennya adalah Batuan yang terbentuk dari Proses pelapukan batuan dasar Batuan dasar ini bisa berupa Batuan beku, metamorf Ataupun batuan sedimen itu sendiri Lalu batuan yang Mengalami pelapukan tersebut Terendahkan pada suatu Cukungan dan pada tempelan tugas Kanan yang relatif rendah Batuan tersebut mengalami Diagenis ataupun identifikasi Atau Mengalami kompaksi atau pengerasan Nah ini mungkin definisinya untuk Batuan sedimen plastik Karena ada juga batuan sedimen Yang terbentuk bukan karena Proses pelapukannya Terus sebagai hasil Penguapan suatu larutan Atau pengendapan material yang berada di tempat juga Mungkin Batuan plastik Selanjutnya Untuk batuan metamorf Batuan metamorf ini adalah batuan yang berasal dari batuan induk Yang mengalami perubahan tekstur, komposisi mineral, dan kondisi Trisiga Yang dikarenakan oleh tekanan dan temperatur Secara terus menerusnya 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 Tahun Nah biasanya terjadi karena adanya intrusi magma dan juga karena ada pergerakan suatu pasangan Atau pengendapan Atau pengendapan Atau pengendapan Selanjutnya Nah ini untuk Sikus batuan atau rock cycle Jadi kalau kita lihat disini Tidak ada awal dan akhir Jadi memang belum kita ketahui awalnya Bumi ini terbatuk dari batuan Atau dari magma Jadi mungkin untuk lebih makanya Kita mulai dari magma Dimana magma ini mengalami Intrusi ataupun ekstrusi Sehingga mengalami penurunan temperatur Sehingga membentuk batuan baku Lalu Batuan baku ini apabila terkena temperatur dan tekanan yang tinggi Ada yang langsung mengalami metamorfosis menjadi batuan metamorf Dan ada juga yang mengalami pelakukan atau eropsi Ya apabila dia tersengkap ke permukaan Sehingga menjadi butiran yang lebih kecil Sehingga menjadi butirannya lebih kecil Lalu mengalami pelakukan dan transportasi Sehingga membentuk undapan sedimen Lalu undapan sedimen ini karena P dan T yang relatif berendah Sampai ke tinggi dia mengalami retifikasi Atau diagenesa Mengalami pembatuan Menjadi batuan sedimen Atau sedimentary rock Lalu batuan sedimen ini Ada yang mengalami pelakukan kembali Dan menjadi endapan sedimen Ada juga yang Mengalami metamorfosis Karena P dan T yang relatif tinggi Kemudian batu metamorf ini Karena temperaturnya Mungkin kondisi P dan T nya lebih lebih Titik lebunnya Sehingga melting Kembali menjadi bakmal Nah inilah yang terjadi di bumi kita Untuk seputus batuan Sekian lanjut ya Nah ini kita masuk ke komposisi kimia batuan Jadi batuan reservoir Lepang transus bumi ini Pada umumnya adalah batuan beku ya Dimana batuan beku ini Tersusun dari mineral SI Silika Aluminan Ingemonium Ferum Kalsium Dan Atrium Dan Potasium Serta mangan Phosphor Dan Titanium Dalam jumlah yang sedikit Nah elemen tersebut Didamping oleh Oksigen Dan jumlah batuan Dan biasanya dilaporkan Dalam bentuk komponen oksida Atau SiO2 Silikat oksida Dan L2O3 Alumina Oksida Dari hasil analisis kimia reservoir Batuan reservoir Silika O2 Silika O2 merupakan Komponen terbanyak Berkisar antara 35-75% Sedangkan Al2O3 Sekitar 12-18% Pada batuan beku Dan mencapai 20% Pada batuan intermediate Jadi Dari dasarkan Kandungan silika O2 Kita tahu ya Klasifikasi batuan Itu ada Ultra basah Basah Intermediate Sampai ke asam Dimana Semakin tinggi Kandungan SiO2 Batuan itu akan Semakin asam Oke kita next Ini untuk sifat termodinamika batuannya Panas spesifik batuan Jadi panas spesifik batuan adalah Banyaknya energi yang diperlukan Untuk menaikkan suhu batuan sebesar 1 derajat Kelvin per satuan masai Jadi satuannya adalah Energi per masa per derajat Kelvin Dimana Pada umumnya Panas spesifik batuannya Atau Atau CR ini CR rata-rata berharga 1000 Joule Kilogram per derajat Kelvin Oke lanjut ya Selanjutnya ini untuk Konduktivitas panas batuannya Jadi konduktivitas panas batuan Adalah Kemampuan batuan Untuk mengantarkan panas Hanya dengan kondisi Pada gradient terma tertentu ya Jadi kalau panas spesifik batuan Tadikan Sebanyaknya energi yang diperlukan Untuk memanaskan batuan Kondukannya adalah Kemampuan batuan Untuk mengantarkan panas Untuk kondisi Konduktivitas sunyi Diberi simbol K Dan catuannya adalah Energi per waktu per luas Dibagi temperatur per jarak Atau W per N kali derajat Kelvin Harga yang umum berpisah antara 2 sampai 2,5 Untuk nilai dari si Konduktivitas panas batuan Kita lanjut ya Ini untuk konduktivitas panas Sepada media yang jenuh Artinya Si reservoir ini Disini Oleh Lidah Jadi jika suatu Termal konduktivitas batuan Yang jenuh Air atau Lidah bergantung pada Konduktivitas panas batuan Dan Lidah Konduktivitas panas Campuran dapat Dirumuskan dengan Persamaan berikut ini Jadi K Sambungan dengan 1 min Porosity Dikalikan Kr Konduktivitas Konduktivitas Rock Tambahkan Porositas Kali KF Jadi Kr Konduktivitas panas batuan Porosity Ini porositasnya KF Konduktivitas Panas Flida Jadi Untuk menentukan Reservornya Ini berisi Flida Untuk menentukan Konduktivitasnya Menggunakan Konduktivitas Campurannya Selanjut Ini adalah Nilai Konduktivitas Panas Berdasarkan Jadis batuan Dimana Yang paling besar Disini adalah Dolomite Tosal Mencapai Friba Lalu Nilai Yang paling kecil Adalah Si air Dengan nilai 0,6 Untuk tabel Ini Sebenarnya Dia Memperlihatkan Nilai Termokonduktivitas Pada batuan Asal Yang belum Terakas Kita lanjut Sipofisik Batuan Reservor Panas Bumi Untuk Sipofisik Batuan Reservor Panas Bumi Ini Terdiri Dari Forositas Saturasi Tekanan Kapilar Permeabilitas Dan Kompresibilitas Batuannya Next Next Nah Ini Forositas Polositas Ini Dini 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 Perbandingan Dari Volume Polri Terhadap Volume Total Batuannya Bisa Dikalikan 100% Atau Tidak Kalau Dikalikan 100% Maka Satuannya Berubah Menjadi Persen Tapi Kalau Tidak Dikalikan 100% Maka Satuannya Dalam Rupa Fraksi Atau Tanpa Satuan Porositas Yang Biasanya Terdapat Dalam Reser Panas Bumi Adalah Porositas Sekunder Atau Berupa Fracher Atau Rekahan Karena Porositas Ini Berupa Rekahan Rekahan Yang Sebentar Yang Timbul Akibat Proses Dialogis Berdilipatan Sesara Taman Patahannya Jadi Memang Karena Reser Panas Bumi Ini Umumnya Dapat Buku Sehingga Porositas Biasanya Berupa Rekahan Atau Fracher Untuk Rumus Porositas Sama Dengan Volum Pori Atau Vp Bagikan Volum Bol Dimana Nilai Volum Pori Ini Didapat Dari Volum Bol Dikurangi Volum Grain Atau Atau